Ada yang kepo, kurang sekarang kan banyak yang kepo Kalau sunnah berarti itu bocah anak laki boleh disunatin, boleh kagak Pak Ustadz Karena sunnah dikerjain dapat pahala, ditinggalin gak dapat apa-apa Sunnah itu ya ini sunnah dari Rasulullah ajarannya Kalau kagak dipotong itu terbentur dengan hukum fikir yang lain Ketika buang air kecil itu akan nyangkut kalau kagak dikupas Di ujung kulupnya najis-najis nempel Makanya ketika ibadah gak sah, makanya kudu dipotong ujungnya Dikupas ujung trompetnya Makanya nyunatin anak waduh sama anak lanang beda Di kampung saya ada dulu almarhumah Wahaja Bunyani Dia kalau disundang nyunatin anak cewek itu pakai kudungannya jelipet ke kiri ke kanan jalan dah Tuh Wajibunyani bawa pisau lepit Pisau lepit kok Tuh pisau lepit ditaruh di ujung deket pisau lepit Ini jelasinnya bagaimana sih yang enak guru dayat Bisa gak jelasinnya guru dayat Ini pisau lepit Ditaruh Dideketin tuh di ujung deket pisau lepit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Jangan lupa Like, share, and subscribe channel itu Bagi di DM pagi itu Oke Semoga berkah Lagi ini aja bang Lahwat udah Ya Allah Jalalal khitana haqq lil mu'minin Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa Wa makana minal musyrikin Sadaqallahul aliyul azim Yang mulia segenap para alim ulama Para guru-guru Para as-satidah Terkhusus Yang sama kita muliakan Segenap guru-guru kita yang hadir Pada kesempatan malam ini Di antaranya yang mulia Guru kita Al-Mukarram Suhaibul Fadilah Al-Ustaz Kihaji Muammar Zedah Yang baru saja melantunkan Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Saya yakin Apa yang Kita dengar Dan apa yang beliau baca Senantiasa mendapatkan Cucuran limpahan pahala Yang berlipat ganda Amin Ya Rabbal Doain beliau Senantiasa sehat selalu Panjang umur Ilmu-ilmunya Manfaat buat kita semua Amin Ya Rabbal Guru kami Orang tua kami Al-Walid Kihaji Muhammad Maksus Al-Mukarram Al-Ustaz Kihaji Zainal Al-Abidin Guru kami Kihaji Muhammad Yusuf Al-Mukarram Ustaz Haji Majen Ustaz Haji Rahmatullah Ustaz Haji Sofandi Ustaz Haji Altaullah Bapak Haji Abdurrahman Nawawi Dalam kurung Ketua RT Apa RW Ini salah nulis RT Ketua RW Emang saya yang doain Waktu itu bikin Pak Diok Beliau menang ini Mohon belum beli bagi duit saya Yang sama kita hormati Bapak Sohibul Bait Bapak Komandan Haji Andi Setiawan Beserta Ibu Irna Filin Beserta seluruh keluarga besarnya Dan Terkhusus MC kita Yang sudah fenomenal Luar biasa Sahabat saya Abang saya Guru saya Dia mak Mengentuwaan dia mukanya Al-Mukarram Ustaz Haji Hidayatullah Dimana aja ada Balehonya Saya lihat Bu Kiran Panitia yang bikin Dia bikin sendiri Dia tempel Doain Dia sehat Panjang umur Mudah-mudahan Allah beri keturunan Amin Amin Ya Rabbal Yang Sama kita hormati Segenap Aparat Yang lainnya Bapak RW Bapak RT Dan Bapak-bapak Ibu-ibu Hadirin Hadirat Serta orang tua Para tokoh masyarakat Yang gak kesebut namanya Karena memang Segini doang Dicatatinnya Enggak ada lagi Pok Mohon maaf Ya Terlupa ini Ustaz Abdul Haji Ya Beliau yang Baca Rawi tadi Saya lihat Live streaming Dan Para Teman-teman Semua yang hadir Buat Para Penonton Pemirsa Ya Itu ada channel Youtube-nya Live streaming Apa namanya Bang Oh Ya Begitu dah Pokoknya Jangan lupa Like Share And Subscribe Oke Ya Mudah-mudahan Manfaat semua Amin Ya Rabbal Alamin Ananda Yang dikhitan Ananda Sang Surya Setiawan Kita doain Senantiasa Sehat Selalu Allah Berikan Kekuatan Kesabaran Dalam Menutut ilmunya Ilmu-ilmu Yang didapat Manfaat Ya Alhamdulillah Guru Mau berangkat Ya Abih Ya Hati-hati Umi Udah Parselnya Siapin Panitia Udah Aman Komandan Yudi Udah kan Ya Hati-hati Mi Hati-hati Guru Pasti jalan Pok Jangan Salaman Atau Batal Ya Alhamdulillah Selamat jalan Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kaya Haji Muammar Z.A Beserta istri Mudah-mudahan Selamat Sampai tujuan Amin Ya Rabbal Malam ini Kita hadir Dan kumpul Memenuhi Undangan Suhaibul Bayit Yaitu Bapak Komandan Haji Andi Setiawan Dalam rangka Tasyakur Walimatul Khitan Sang Surya Setiawan Putra Bapak Andi Setiawan Dan Ibu Irina Filin Ewe Bersama Titik 2 Alimulama Komah Asatid Komah Toko Masyarakat Semoga menjadi Anak yang sole Komah Berbakti kepada Orang tua Komah Dan berguna Bagi Nusa Bangsa dan agama Tuh fotonya Ada Tuh juga ada Fotonya Saya Jempolnya Mangklik banget Fotonya Mudah-mudahan Datangnya kita Hadirnya kita Menambah Keberkahan Acara Malam ini Ibu Bapak Hadirin Hadirot Yang berbahagia Khitan Menurut Orang kampung Saya Namanya Nyunatin Sama Sama Tapi menurut Ilmu Fikih Khitan itu Adalah Al-Khitanu Kot'ul Jildal Hashafah Khitan itu Memotong kulit Yang Nutupin Helm Jadi Orang Orang Laki Ada Helm Nya Pok Itu Dikupas Ujung Helm Nya Biar Kelihatan Kelimis Ngerti Kelimis Pok Mencilak Nyerlep Melisnang Itu Bahasa Mandarin Tujuannya Apa Dikupas Ujungnya Biar Kelihatan Bagus Dulu Kan Kalau Orang Sunat Zaman Dulu Kan Beda Semuanya Modelnya Sama Sekampung Bengkong Semua Karang Enak Bocah Sunat Tergantung Pesenan Memesen Model Apa Dikasih Ada Yang Model Kubah Masjid Ada Ya Kecayaan Yang Dibikin Infrofil Pinggirannya Cakep Bangat Kudilis Ada Yang Model Jenggir Ayam Ada Yang Kelihirannya Ditinggalin Dikit Tuh Khitan Itu Adalah Kata Rasul Al-Khitanu Sunnatun Lirijal Wamuk Rimatun Linnisa Khitan Itu Sunnah Bagi Laki-Laki Dan Kemuliaan Bagi Perempuan Ada Yang Kepo Pernah Sekarang Banyak Kepo Kalau Sunnah Berarti Itu Boca Anak Laki Boleh Disunatin Boleh Kaga Pak Ustadz Karena Sunnah Dikerjain Dapat Pahala Ditinggalin Tidak Dapat Apa Apa Sunnah Itu Sunnah Dari Rasulullah Ajarannya Kalau Kaga Dipotong Itu Terbentur Dengan Hukum Fiki Yang Lain Ketika Buang Air Kecil Itu Akan Nyangkut Kalau Kaga Dikupas Di Ujung Kulup Najis Najis Nempel Makanya Ketika Ibadah Nggak Sah Makanya Kudu Dipotong Ujung Dikupas Ujung Trompet Ujung Trompet Ujung Trompet Makanya Sunnah Buat Laki Laki Kemuliaan Buat Perempuan Makanya Nyunatin Anak Wadoh Nama Anak Lanang Beda Kalau Bu Cempuan Nyunatin Nya Nggak Rame Rame Begini Enggak Waling Tetangga Doang Dibilang Yang Nggak Cing Nyampe Ya Kerumah Besok Mau Nyonatin No Kalian Keriktangan Nyampe Nari 40 hari Itu Boca Mau Disunat Yaudah Empok Dateng Ya Paling Tetangga Doang Dibilang Tuh Kalau Dulu Yang Nyunatin Dukun Beranak Di Kampung Saya Ada Dulu Almarhum Wah Haja Bunyani Dia Kalau Disundang Nyunatin Anak Cewe Pake Kudung Jelipet Tuh Pisau Lepit Ditaruh Di Ujung Deket Pisau Lepit Ini jelasinnya Bagaimana sih Yang enak Guru Dayat Bisa Nggak jelasinnya Guru Dayat Ini Pisau Lepit Ditaruh Dideketin Tuh Di Ujung Deket Pisau Lepit Ya Begitu Doang Podat Dehem Doang Jadi Sunat Udah Kalau Anak Laki Menyunatin Yang Wah Lain Pake Rame Rame Undang Yang Jauh Yang Deket Bikin Undangan Undang Cakep Banget Turut Mengundang Kalau Di Kampung Saya Hajatan Ampe 200 Mandur Ini Mandur Ini Belum Pengangkat Hajat Banyak Brerot Malam Mangkat Bikin Mulid Ustadz Kiyais Ramah Kori Baca Quran Malam Undangan Gangdut Di Ekonomis Bang Ketahuan Antara Ustadz Amat Dangdut Mahalan Dangdut Eh Bentar Ini Kok Dangdut Belum Main Kopi Tiga Ketel Abis Minum Dangdutan Belum Main Nasi Tiga Bakul Abis Lebok Dia Semua Ustadz Nyampe Dari Tadi Rokok Belum Kopi Belum Belum Memang Kenyataan Ini Bukannya Nyinggung Hai Dada Tim Hadro Tuh Dari Sore Udah Nongkrong Loh Ini Macem Macem Anak Hadro Pok Saya Girang Dimana Anak Hadro Saya Dukung Hadro Artinya Menghadirkan Bang Hadro Itu Artinya Menghadirkan Siapa Yang Dihadirkan Rasulullah Ketika Anak Hadro Baca Marhaban Ya Marhaban Ya Nur Al Aini Marhaban Jadal Hussaini Marhaban Marhaban Ya Allah Kencang Banget Yang Megang Buas Apalagi Kencang Buat Ciput Ciledug Ciput Ciledug Ciput Ciledug Ciput Ciledug Mungkanya Itu Anak Hadro Lihat Pok Papalan Semua Mungkanya Kalau Punya Anak Perawan Didemenin Anak Hadro Kasih Aja Udah Mungkanya Mungkanya Diundang 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 Agama Insya Allah Kalau Udah Cara Agama Kedepannya Akan Berhasil Anak Kita Baik Kenapa Karena Doa Doa Dari Ulama Guru Guru Kita Itu Nyambung Buat Anak Anak Kita Terutama Doa Dari Ibu Dan Bapak Pok Doain Anak Kan Yang Lebih Deket Sering Sering Deket Batam Anak Emak Bapak Bapak Kurang Telaten Ngurusin Anak Bener Coba Cek Punya Anak Kecil Tengah Malam Nangis Yang Bangun Siapa Emak Babanya Maka Bangun Denger Boca Nangis Siapa Nangis Boca Tuh Winjak Boca Bapak Kurang Platen Ngurusin Anak Eh Bener Bo Bener Kan Lagi Enak Enak Makan Anak Nangis Tinggal Makanannya Tuh Masya Allah Luar Biasa Dia Lihat Anaknya Anak Bu Buru Dicebok Anak Emak Langsung Lanjut Makannya Lagi Tuh Masya Masya Allah Luar Biasa Deket Nama Anak Ini Malem Beliau Dikitanin Ananda Sang Surya Setiawan Supaya Apa Tujuannya Berani Berkorban Ada Yang Nanya Orang Luar Islam Ustad Orang Islam Gak Salah Gak Sayang Sama Anak Anak Masih Kecil Dipotong Ujungnya Kan Sakit Berdarah Tutit Nangis Berarti Orang Islam Gak Sayang Itu Anak Masih Kecil Udah Dipotong Ujung Padahal Justru Dari Masih Kecil Anak Masih Kecil U U Padahal Namanya Daging Masih Empuk Dipotong Daging Masih Empuk Daging Masih Empuk Coba Udah Kalau Bangkotan Belum Dipotong Masya Allah Beda Makanya Riwayat Khitan Itu Zamannya Pada Nabi Allah Ibrahim Ketika Nabi Ibrahim Lagi Ibadah Datang Suara Dari Atas Ibrahim Tohir Nafsaka Ibrahim Sucikan Dirimu Sampai Tiga Kali Nabi Ibrahim Bertanya Apa Yang Belum Suci Datang Malekat Ngasih Kabar Ibrahim Lo Belum Suci Emang Ujung Trompet Lo Belum Dipotong Buruan Tuh Diperintahin Potong Nabi Ibrahim Zaman Itu Bang Pok Belum Ada Yang Namanya Silet Belum Ada Yang Gunting Pisau Kater Belum Nemu Yang Ada Cuman Kampak Doang Itu Kampak Bekas Menghancurkan Disunatin Malaikat Ditibanin Del Kutus Saat Itu Umur Nabi Allah Ibrahim 80 Tahun Bu Allah Pok 80 Tahun Bang Kalau Kita Model Kita Kakal Itu Kulit Maha Ya Pok Maka Diperintahkan Kita Anak Kita Supaya Berani Berkorban Korban Buat Apa Pertama Anak Berkorban Buat Agama Tanemin Agama Lebih Dulu Ini Sekarang Zamannya Udah Lain Pok Ngeri Bucat Sekarang Mak Ngenes Kita Orang Tua Makin Susah Didik Anak Kenapa Karena Begitu Besar Godaan Tantangan Kita Orang Dulu Didik Anak Masya Allah Kata Kita Bapak Kita Emak Kita Jaman Dulu Galak Bang Mau Ngapain Susah Bang Kita Nonton Layar Tancap Susah Bapak Galak Tegas Masuk Kamar Koncin Pintu Lu Keluar Kaki Lu Patah Dulu Sekarang Anak Kita Udah Nggak Bisa Dikoncin Pintu Lagi Kenapa Filmnya Udah Masuk Ke Kamar Filmnya Udah Ada Di Handphone Filmnya Ada Di Rumah Kapan Aja Dia Buka Ada Coba Di Rumah Semuanya Anak Megang HP Bapak Nya Megang HP Emak Megang HP Bangun Tidur Yang Dicari HP Mau Tidur Masih Megangin HP Berantem Laki Bini Gara Gara HP Anak Berantem Amak Gara Gara HP Berebut HP Amak Emak Kenapa Zamannya Udah Beda Makanya Yang Dilihat Yang Ditonton Dia Tiru Melalui Apa Melalui Media Dulu Kita Tontonan Zaman Saya Masih Kecit Sekarang Masih Kecit Juga Belum Gemuk Dulu Dulu Nonton TV Cuma Aki Pake Layarnya Hitam Masih Lakinya Abis Nonton Film Batman Doang Film Cemen Batman Saya Abis Nonton Film Batman Pengen Jadi Batman Kenapa Karena Itu Sifat Anak Kecil Hobotak Lip Seneng Niru Yang Dia Tonton Yang Dia Lihat Pengen Dia Tiru Itu Sifat Anak Anak Makanya Abis Nonton Film Batman Pengen Jadi Batman Lompat Dari Atas Meja Ikut Leher Nih Disini Pake Kain Pari Keliling Kampung Batman Kowidolaku Batman Dulu Sekarang Anak Kita Udah Bukan Itu Lagi Tonton Tonton Tiktok Bener Dia Ikutin Gaya Gaya Di Tiktok Bo Kalau Ngomong Agak Jelas Ngeselin Bocah Sekarang Udah Mandi Tom Bapak Nanya Bapak Nanya Bapak Nanya Nanya Bapak Sekarang Lagunya Udah Mandi Tom Bapak Nanya Bapak Nanya 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 Najong Bener Kenapa Karena Memang Tontonannya Padahal Maknya Nggak Ngajarin Begitu Ya Pak Ini Perlu Filternya Apa Agama Anak Kita Biar Mantep Kalau Agamanya Mantep Akidahnya Kuat Aman Ntar Gedenya Mau Jadi Apa Juga Bocah Udah Aman Akidahnya Mantep Agamanya Udah Kuat Gedenya Mau Jadi Apa Ustaz Enak Saya Masih Kecil Mainah Pestol Pestolan Mulu Polisi Abri Ntar Gedenya Jadi Polisi Yang Beriman Ngerti Agama Jadi Abri TNI Yang Ngerti Agama Nih Malam Ini Bang Andi Setiawan Kalau Nggak Paham Agama Nggak Mungkin Dia Ngundang Kita Bikin Sukuran Begini Dia Bikin Aja Jepongan Dia Bikin Aja Undang Dangdutan Ya Pok Tapi Kenapa Agama Mantep Mau Jadi Apa Kedepannya Jadi Polisi Beriman Ngerti Agama Kalau Polisi Beriman Ngerti Agama Enak Bang Pagak Nembak Anak Buah Nah Ini Gue Ngeceplos Oke Netizen Di Skip Aja Ngerin Ntar Ini Boah Ini Kena Boah Tangkap 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 Kita Kira Campung Ini Sudah Rahasia Umum Ya Ya Tadi Kata Radikal Lagi Sekarang Ada Undang Undang Nyeritik Pemerintah Diomelin Ada Undang Undang Nyeritik Hajatan Di pinggir Jalan Ganggu Orang Jalan Lewat Mobil Motor Dia Enggak Senang Dilaporin Lampok Kena Sekarang Suenya Undang Undang Aturan Yang Bener Hajatan Undang Dangdutan Disamping Tetangga Keganggu Berisik Banget Itu Tetangga Laporan Nama Polisi Laporan Di Proses Itu Kenapa Merasa Tidak Senang Saya Ganggu Itu Dangdutan Tuh Makanya Sekarang Lebih Susah Lagi Udah Kenapa Emang Undang Undang Orang Kafir Dipake Enak Banget Kita Cuma Kita Pilih Di DPR Gagak Bener Nyusain Rakyat Mulu Najong Banget Enak Kadang Kadang Saya Pok Iya Yang Begitu Biar Ini Ngomong Begini Emang Lagi Lapar Cerama Kalau Lapar Emang Begini Siapa Naji Kata Ya Pok Kita Kritik Supaya Bener Biar Ada Demokrasinya Negeri Kita Kalau Dikritik Jangan Marah Kenapa Resiko Jadi Pemimpin Pasti Dikritik Bener Dikritik Untuk Kebaikan Itu Tujuannya Boleh Sekarang Ntar Mau Ngadepin 2024 Pok Bu Kasih Kudungan Kalender Kalender Ibu Kalender Ini Ada Merek Pasti Kenapa Kita Kepengen Kedepannya Lebih Bagus Lagi Ini Kalau Agamanya Mantep Akidanya Mantep Bang Pok Jujur Pendidikan Kurikulum Di Negeri Kita Orientasinya Pengisian Otak Anak Kita Otaknya Diisi Supaya Bisa Matematika Fisika Internet Tapi Agamanya Dangkal Imannya Kosong Kalau Agama Dangkal Otak Doang Pinter Akhirnya Banyak Orang Muncul Pinter Doang Cuman Kaga Bener Itu Yang Pake Rompi Oren Emang Orang Gebleg Bener Bang Profesor Doktor SHM MBA Sekolahnya S1 S2 S3 S Getok Bener Pok Karena Agamanya Kosong Dangkal Imannya Gak 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 Paham Artinya Apa Dia Korupsi Ini Orang Pinter Doang Mau Kemana Diat Loh Eh Oh Dipanggil Menyiapin Amplop Kali Kali Dia Kan Begitu Ya Ya Arang Paro Masya Allah Ini Kita Kepengen Anak Anak Kita Biar Jadi Anak Yang Soleh Anak Soleh Insya Allah Pinter Tapi Anak Pinter Belum Tentu Soleh Boca Kalau Pinter Doang Bang Kerjanya Pinter Orang Tua Tanah Udah Dijual Ngakunya Belon Boca Pinter Tuh Tanah Nanya Itu Itu Juga Surat Ada Empat Karena Dia Pinter Dapat Warisan Banyak Adek Yang Bontot Dapat Pojokan Kesian Banget Mana Pojokan Kuburan Ngkong Ngkong Dalam Kubur Ngomong Buset Kegusur Lagi Gue Ini Gara Boca Pinter Maka Kita Kepengen Anak Anak Kita Menjadi Anak Yang Soleh Orang Dulu Po Anak Banyak Kagak Ngerasa Susah Babah Lo Cuma Jadi RT Lo Jadi Camat Babah Lo Teman Tamat SD Lo Kudus Sarjana Biarin Babah Lo Nih Palak Jadi Kaki Kaki Jadi Palak Asal Lo Tetap Sekolah Masya Allah Orang tua Dulu Orang tua Dulu Makanya Punya Anak Banyak Orang tua Dulu Disisain Ada Juga Yang Bego Disisain Mediatu Bego Tapi Bener Bang Daripada Pinter Kagak Bener Mendingan Bego Bener Diajak Kejalan Jalan Kemol Kagak Mau Tuh Boca Bego Dibilin Motor Ninja Kagak Mau Boca Bego Maunya Apa Diajak Kagak Bego Banget Dikat Temen Dibully Bego Dibilin Motor Gak Mau Biarin Gua Sih Nggak Ngapa Ngapa Dibilin Motor Emang Gua Nggak Mau Gua Sih Menjagain Emak Gua Di rumah Kalau Disuruh Emak Baru Gua Berangkat Ke warung Gua Belanja Tuh Boca Bego Tapi Bener Emak Sakit Perut Diburin Balsem Depan Belakang Banyak Banget Emak Nampai Kepanasan Emak Nampai Tereak Panas Emak Panas Emak Kepanasan Emak Diambilin Payung Sama Dia Bego Tapi Bisa Ngaji Baca Quran Alhamdul Daripada Sekolah Di Luar Negeri Bo Kok Inggris Kok Mereka Semuanya Ngaji Gagak Bisa Akhirnya Pas Lagi Meninggal Sekarang Dateng Yang Bego Ngaji Baca Quran Yasin Yang Dari Amerika Disuruh Ngaji Gak Bisa Baca Yaudah Dipaksa Suruh Baca Juga Mana Pake Terjemah Yasin Tulisan Dari Kiri Ke Kanan Pake Latin Ya A S I N Bu Dibaca Ya Ya Asin Ya Asin Emaknya Gagak Jadi Mati Pok Emak Langsung Mendelik Tambahin Air Tambahin Air Wah Jokira Sayur Kali Kenapa Karena Memang Gak Diajarin Agama Maka Madrasah Pesantren Penting Bu Masukin Ke Madrasah Harus Bangga Orang Sekarang Masukin Madrasah Gak Bangga Anak Gua Daripada Kaga Sekolah Mendingan Gua Sekolah Di Madrasah Ngomong Madrasah Jadi Madrasah Bukan Berarti Saya Gak Boleh Anak Kita Sekolah Umum Silahkan Sekolah Umum Tapi Ngaji Malem Dikasih Agama Ditanemin Sekarang Udah Banyak Sekolah Sekolah Boarding School SDIT Ya Pok Yang Semua Terpadu Semuanya Ada Insyaallah Aman Ngaji Gak Perlu Disuruh Lagi Udah Tuh Boca Masuk Ke Madrasah Ngaji Lekar Diajarin Kalau Malem Berangkat Anterin Pok Boca Ke Guru Anterin Jangan Sekolah Doang Dianterin Gitaran Sekolah Pembukaan Pendaftaran Baru Ngomong Amma Gurunya Pak Guru Anak Saya Sekolah Sini Bayarannya Berapa SPP Berapa Ser Seragam Saya Bayar Bu Buku Bukunya Dibulikan Semua Topi Rapi Tas Bagus Bagus Banget Giliran Ngaji Lekar Amma Ustadz Ya Allah Tuh Boca Pulang Kaya Kebo Datang Kaya Kebo Agar Dia Nganterin Peci Udah Buluk Agar Diganti Dibulikan Yang Baru Kancing Koko Lain Surat Ikro Udah Pada Sobek Jus Amah Sobek Tengahnya Sobek Pinggir Sobek Ketemu Bacaan Alamtaro Karena Tengahnya Sobek Ketemu Alam Nasro Ditanya Memanya Lu ngaji Apa Guru Ngaji Dua Alam Itu Alamtaro Alam Nasro Emang Usar Ngaji Lekar Ngarepin Malam Senin Malam Senin Ngapok Malam Minggu Semua Ngomong Malam Sabtu Jangan Lupa Anak Anak Besok Malam Senin Bayaran Uang Minyak Uang Minyak Ngomong Naja Uang Minyak Kira Yang Ajar Yang Gede 20 Rebu Yang Kecil Ceban Buat Buang Minyak Dateng Malam Senin Guru Mau Dateng Ngaji Eh Pas Malam Senin Hujan Kagak Ada Yang Dateng Orang Hujan Giliran Sekolah Dateng Hujan Hujan Kalau Ngaji Akhirnya Dateng Bertiga Tiga Antu Boca Yang Diajarin Geblek Banget Yang Sudah Nyender Ajar Ngiler Emang Lagi Pusing Mustad Palanya Nanya Mulu Yang Atu Ustad Nanya 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 Kritis Kritis Poh Ustad Lagi Sembayang Tad Nanya 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 Terus Nanya Lagi Sembayang Kentut Pak Ustad Terus Itu Kira Kira Batal Ustad Batal Pak Ustad Ustad Nanya 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 Lagi Kira Sudah Batal Pak Ul Bener Ustad Malu Makanya Muka Yang Dicebok In Suai Banger Nanya Pertanyaannya banyak sama dia, bener bang, Masya Allah, anak-anak kencing kagak boleh ngadepin Qiblat. Besok dia tanya, Ustaz, kita kencing di intip sama dia, buca sekarang tuh. Ustaz kemarin saya ada kencing ngadepin Qiblat, lah ngapa emang, lah gue ngadep Qiblat emang, cuman gue punya gue, gue atas gue ke kiri, saya kata gitu aja udah. Buca sekarang kritis-kritis pok, makanya kita kepengen anak kita biar lebih baik dari kita, didik dengan pendidikan agama, maka kewajiban orang tua, kata Rasul, hakul walid liwaladihi salasun. Tiga kewajiban orang tua buat anak, apa Ustaz? Pertama, ayuh sinah ismahu, kasih nama yang cakep, namain anak yang bagus, tujuan doa. Orang modern sekarang ngomong, apa arti sebuah nama? Woh ilah, yaudah kalau begitu anak lo namain aja kunyuk, saya kata gitu aja. Kok begitu Ustaz, iyalah kan lo kata apa arti sebuah nama? Nama itu doa, ciri-ciri umat Rasulullah, namanya cakep-cakep, bagus-bagus. Karena mengandung doa. Ustaz dan anak saya, saya namain dari nama-nama Nabi boleh? Boleh, cakep tafaulan kita. Muhammad, Yusuf, Yunus, Ismail, Ibrahim, Yaakub, Ayyub, Sulaiman, Zulkifli. Kan cakep-cakep itu. Ah, kurang ngetren Ustaz, ini kan zaman modern. Namain dari malekat boleh, nama malekat. Langkah-langkah apa-ngapa, Rokim, Atin, Malik, Ridwan, bagus, keren, cakep. Israel jangan. Jangan ada bang, kalau Israel rada serem kok. Jangan. Iya, dulu aki-aki punya cucu, namanya Israel. Lagi sekarat, dicolek itu aki-aki. Kalau Israel mau nyampe ini, nengokin. Lah, juta mbak lenger, cing. Jangan, jangan. Anak saya namain dari nama-nama di Quran boleh, Ustaz? Boleh, cuma artinya yang bagus. Kagak ngerti-artinya, main nama-namain aja. Anak saya cewek, Ustaz, saya namain cakep banget, Siti Honas. Siti Honas, iya kan ada di Quran, Ustaz. Ustaz, iya cuma lempengan setan perempuan. Ganti, ganti. Saya suruh ganti sama dia. Masya Allah. Sering kok banyak yang pada datang, Ustaz, saya baru lahiran nih, saya pengen ngasih nama lain dari yang lain, Pak Ustaz, yang kagak sama sama yang lain. Kata dia gitu. Yaudah, tinggal atu nih, yang kagak sama sama yang lain. Nama, saya kata gitu. Lah, semuanya sama. Tinggal atu nih, yang gak perlu dipakai-pakai. Namain anak lu Fir'aun. Saya kata gitu aja. Ustaz, bercanda mula. Gak bisa, kan nanti ya kagak sama. Semuanya bukan tujuannya sama, tapi doa. Ya, Bu. Namain anak. Ustaz, nama saya anak saya Tony. Cakep banget. Kan ada di Quran. Memang ada? Ada, Ustaz. Ustaz gak ngelah. Aduzubillahiminasyaitoni rojim lah. Lempangan setan juga, Pak. Masya Allah, kita kepengen anak yang bagus. Namanya orang Betawi. Biasanya ada cirinya. Ciri orang Betawi. Namanya biasanya pada mangap. Ujungnya mangap, Pak. Rodia. Romelah. Marpuah. Ada. Ujungnya pada mangap. Nurpadilah. Mangap, Pak. Ada lagi yang ujungnya monyong. Jahroh. Asmaroh. Sapuroh. Ada. Yang nyengir juga ada. Tilek. Tuh nyengir kan. Iya. Masya Allah. Namanya cakep-cakep. Ustaz, saya kan orang Sunda. Biasanya namanya dari Sunda. Iya bagus silahkan. Namanya Ujang. Tambahin depannya. Muhammad. Kan cakep. Muhammad Ujang. Kan bagus. Muhammad Cecep. Kan cakep. Orang Medan saya, Pak Ustaz. Oh yaudah Ucok. Depan tambahin. Muhammad Ucok. Kan cakep. Artinya emak ciri keislamannya ada. Makanya Al-Magfur lah. K. Haji Nur Ali bilang. Identitas umat Islam dari nama. Sekarang banyak misionaris, Pak. Pindah tuh. Masuk ke dalam kampung kita. Bawa-bawa agama. Dengan cara apa? Dengan cara namanya dia rubah. Namanya dia rubah. Cuman bocah. Sekarang juga ada PA. Namanya cakep dikasih nama. Emaknya aja rubah. Muhammad Zaki. Kan cakep. Cakep bu. Allah Allah. Dia ganti. Jack. Dia singkat. Jack. Jack dalam kamus bahasa Inggris. Artinya donkrak. Ini sejata malam perawan orang didongkrakin. Kasih nama yang cakep tujuannya doa. Alhamdulillah. Ini cakep nih namanya Bang Komandan Andi Setiawan. Buah luar biasa. Sang Surya Setiawan. Namanya berarti buru anaknya pagi-pagi. Buru nongol ini matahari. Bu. Bu. Yang kedua. Kewajiban orang tua apa? Ayyu Addi. Ayyu Addi Bahu. Dididik dengan pendidikan agama. Ini terpenting. Makanya emak bapak itu. Madrasatul Ula. Agama yang pertama yang mesti ditandemin dari siapa? Ibu dan bapaknya. Ma fil abah fil abunah. Yang dikerjakan orang tua. Bakal dikerjakan anak. Bapak kalong anak kampret. Biasanya begitu. Bapaknya nyolong anaknya nyopet. Tergantung orang tua. Anak itu laksana kertas putih. Mau ditulis tinta merah, tinta kuning, tinta hijau. Tergantung kedua orang tuanya. Memberikan contoh buat orang tua. Jangan sampai buat anak kita contoh yang kagak benar. Kadang ada di masyarakat. Tong ngaji. No, sono. Babanya kagak. Tong, kamu sholah. Babanya kagak. Berarti itu bapak calok. Calok kan begitu, Pak. Eh benar, Bang. Pondok kede, pondok kede, pondok kede. Orang naik ke pondok kede. Dia mah di situ-situ juga. Kenapa? Karena nyuruh doang. Jadi contoh buat orang tua. Buat anak kita dari mana? Dari orang tuanya. Maknya doyan ngaji. Insya Allah anak doyan ngaji. Ya, Pak. Dididik dari perut. Bisa lagi bunting tuh, Pak. Buntingan gede nih. Udah empat bulan sepuluh hari tuh. Udah bocor, udah kelejutan dalam perut. Udah itu udah hidup dia. Ada yang nendang-nendang dalam perut. Mana tendang anak kenceng. Kayak tendangan si Bapek. Pemain Perancis tuh yang kemarin kalah sama Argentina. Wah, iya seru itu kemarin. Masih lah. Tapi dia menang juara top score. Tendangan golin paling banyak. Yang kedua Messi. Messi cakep juga itu. Keren dia. Boat tendangannya kenceng banget si Bapek, Pak. Bengkok pisang. Dapat umpan dari Griezmann tuh. Kalau ditendang gol, cakep. Bagus. Bapek mah luar biasa. Boca sama tendangannya begitu dalam perut. Nendang-nendang. Ada yang nyundul-nyundul. Dalam perut. Mana sendulannya kenceng. Kayaknya sundulannya Charles Puyol. Mantan pemain Barcelona. Tuh yang nomor punggung lima. Kalau nyerang ke depan tuh. Rambutnya gondrong. Mukanya kayak BD Prima. Bang. Wah, kalau dapet umpan dari Iniesta. Langsung disundul. Cakep. Kepalanya kagak peang. Hatam ini huruf. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Nah, itu kita bacain doa. Tergantung emaknya. Baca solawat. Makanya orang dulu ngomong. Lu kalau lagi ngidam, Neng. Ngeliat yang kagak cocok di mata. Lu amit-amitin. Bener kan? Kenapa? Karena nepa. Sampai sekarang dokter belum bisa meneliti, Pak. Bocah kampung saya. Mak bapaknya legam. Eh, anaknya bule. Kenapa? Karena emang dia ngeliatin ngidamnya demen banget sama orang bule. Anaknya jadi bule. Nepak. Sampai sekarang. Belum sampai bisa diteriti oleh orang yang namanya dokter hebat. Gak ada. Itulah doa dari emaknya. Bacain alam nasyroh lakasodroh kawadonan kawizrok usap. Tuh bapaknya yang ngusap. Dari atas ke bawah. Bacain bang. Alam nasyroh lakasodroh kawadonan kawizrok usap. Perut bini kita dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ini ngusapnya lain. Dari atas ke bawah kagak naik-naik lagi ngusap. Wah, titik penalti diusap. Kenapa? Karena ada tarbiyatul awlad qoblal wiladah. Wa tarbiyatul awlad ba'dal wiladah. Pendidikan anak sebelum lahir. Dan pendidikan anak sesudah lahir. Ahlan guru kita. Al-Mukarram al-Ustadzki haji zainal abidin. Guru, doain guru ya. Biar gemuk ya, maaf ya. Ya, guru-guru. Panadol. Eh, Panadol. Tafadol. Ya, ampun. Lengket banget ini. Elah, elah bang. Lengket tuh kemandan. Kena lakban kita kaki. Lu jis lakban tuh. Kena lakban, nempel. Eh, guru. Ayarnya, ayarnya. Kopi kali, guru. Kopi ada temennya. Ustadzaya. Rokok. Rokok kan. Kalau bisa makan sunah. Susah nahan maksudnya. Viral lagi nih, buah. Viral lagi nih. Ya, bu. Ya, bu. Orang ngerokok mah, buah. Boleh aja. Tuh, ada bacaannya. Merokok, dapet. Menyebabkan kanker. Serangan jantung tuh. Kalau dapet. Kalau beli, maka agak. Iya, bang ya. Iyalah. Ini, Masya Allah. Kita kepengen tuh, kok. Dari emak bapaknya dulu. Doain anak kita. Pendidikan sebelum dilahirkan, ada pendidikan anak sesudah dilahirkan. Maka bayi baru lahir, itu sunnah diadhanin. Ngikutin siapa sih? Ngikutin Rasulullah. Nggak lah, ini udah kita. Diadankan kuping kanan. Ikomahkan kuping kiri. Allah, wakbar. Allah, wakbar. 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 Segitu aja udah, jangan kencang-kencang. Mutang-mutang kori, suaranya enak. Baru tumpin punya anak. Bolehlah, lo ditompok depan kuping. Biru banget. Adanya lagam Mekah. Wakbar. Langsung bocah pada biru bibirnya, po. Lo gemeter, kena sawan. Mati, kelengar. Ini Masya Allah pelan-pelan ngajaninnya. Kenapa? Lapzul Jalalah. Yang masuk ke dalam kuping anak kita. Kenapa? Panca indra yang berfungsi pertama kali. Lahir bayi, bukannya mata. Mata belum bisa ngeliat anak kita baru lahir bayi. Kulit belum bisa merasa. Tapi yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Kuping. Maka dia adhanin, masuk ke dalam kupingnya. Pertama dia dengar, bukan lagu-lagu yang lain. Tapi pertama yang masuk adalah. Lapzul Jalalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pendidikan buat anak adalah keimanan. Maka anak kita biar imannya mantap. Sesuai daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim. Mendidik putra beliau. Dengan cara apa? Ditanya itu anaknya. Mata budu namim badi. Hei tong. Neng. Kalau bapak udah gak ada. Lu ntar nyembah apa? Lu apa yang lu sembah? Keimanan. Tapi orang sekarang beda bang. Bukan mata budu namim badi. Tapi berpesan kepada anaknya. Mataku lu namim badi. Tong. Kalau bapak lu udah mati. Lu ntar makan apa? Itu orientasinya sama dengan sekolah. Sekolah sama dengan ijasa. Ijasa sama dengan pekerjaan. Artinya orientasinya perut doang. Tapi kalau agama yang ditanamkan. Akidah. Ilmu agama pok. Berkah bang. Anak kita. Eh bener. Orang punya ilmu. Kayak kangkung. Dicacak-cacak tuh kangkung. Dilempar ke kali. Mentok. Hidup. Orang punya ilmu. Ditaruh dimana aja hidup. Makanya. Al-Maghfurlah Abu Yaqiyah Haji Ahmad Zayyadi Muhajir. Pesannya begitu. Nanam padi. Rumput. Pasti ngikut. Tapi lu tanam rumput. Padi bakalan luput. Artinya tanam ilmu agama. Insya Allah dunia ngikut. Berkah pok. Anak-anak kita ngerti agama. Ya minimal bisa mimpin tahlil. Jadi ustad latihan dulu. Saya kan latihan tahlil dulu. Bisa tahlil. Dulu ngikutin diajak tahlil mulu. Latihan kemana. Alhamdulillah. Ya emang zaman susah waktu itu. Lu ngikut tahlil aja. Kan ngarepin dapet besek. Emang anak banyak po. Dapet besek satu. Ya Allah daging sekepel. Dikopeti namanya. Jemrebut sini ya. Jemrebut 13 anak po. Ya Allah. Sekarang tinggal 5 kali. Orang berebut dulu masih kecil. Makan bareng berebut. Keinjak mati atu. Begitu. Ya Allah daging sekepel. Dikumpulin. Menyadiem. Jemrebut nih. Jemrebut nih. Lu yang Tuhan ngalah ya. Dikopeti dikit-dikit nih. Nih makan nih. Nggak berasa daging bang. Berasa kecap doang po. Segitunya. Kita diajak tahlil. Emak girang. Berangkat sana ngikut baba lu tahlil. Tuh begitu. Pernah 3 bulan. Kagak. Nggak makan-makan daging. Nggak ada yang mati. Adik saya yang bontot pakai nanya. Ba, emang enggak ada yang mati apa? Baba ngambil sorban dari dalam. Ntar kalian neng sore-sorean. Alhamdulillah. Abis maghrib ada aja yang mati. Ada marbot ketibaan beduk di masjid. Alhamdulillah tahlil lagi. Makan daging lagi. Orang dulu kok susahnya itu dia enggak tunjukin dengan anak. Didiknya tuh enggak ditunjukin dengan anak. Anak banyak nasi sekepel. Emak kita kreatif. Dia cari daun mengkudu. Dia irisin daun mengkudu. Mereka 3 buah pul. Itu nasi keurug sama daun mengkudu. Lah berebut kita ceto makan. Lah hidup sampai sekarang. Ngkong punya pernyaraan banyak. Ayamnya susah banget dipotong kok. Kalau mau motong ayam ngeliat yang udah kelondor. Dibawa kita ke kandang. Dicari. Dicari yang kelondor. Yang berakapuran tuh pantatnya udah ngoget. Ini, ini, ini. Potong, ini, potong. Potong baru bisa makan. Iya ayam itu kok. Tapi kita makan enggak kena pelu burung. Sehat aja. Iya kok. Orang dulu Masya Allah luar biasa. Didik anak pala. Jadi kaki-kaki jadi pala. Tapi tetap sekolah. Makanya orang dulu bahagia. Ada pikirannya orang dulu berpikir apa. Anak banyak rejeki jadi banyak. Syukurnya luar biasa orang tua dulu. Makanya pada datang anak didika yang bagus agama. Lebaran sadar pada nyampe semua yang ngasih duit. 500 ribu sejuta. 13 orang dikumpulin. Girang buat dapet banyak banget. Oh dikasihnya lu. Nih hadiah dapet 8 juta dari anak lu gue kumpulin tuh. Mak bukannya Girang nangis. Mak kita kok lu nangis bukannya Girang. Gue nyesel banget bikin 13. Tuh kata emak. Kalau ke tahun begini gue bikin 25 nih. Lah lakinya nyaut. Ntar juga somplak lu. Tuh Masya Allah keberkahan orang-orang tua dulu. Doanya tulus po. Kita bisa begini nih semuanya disini. Bisa tampil disini. Enggak lain karena doa-doa orang tua kita. Jangan harap kita ntar mati didoain sama emak bapak kita. Kalau sekarang aja udah gak mau doain. Padahal kita bisa jadi begini. Lantaran doa-doa mereka. Kita kepengen anak kita tuh. Kita meninggal dunia. Doain bang. Itu yang penting. Yang perlu banget. Datang ke kuburan ziarah. Ya Allah poh. Kalau ziarah orang bener emak. Dia datang doain. Baca Yasin. Ada bocah datang ke baran doang. Kadang-kadang ke kuburan emaknya. Pengki aja bawa. Pacul aja bawa. Jokore di kuburannya. Emang dasar anak geblek. Kembang doang aja taruhin. Tiga plastik aja. Urug semua kuburan emaknya. Kembang. Ilah Allah air mawar. Sampai tiga ember. Ya siramin ke kuburan emaknya. Sampai gelagepan. Udah begitu kagak doa lagi baca. Ngomong depan kuburannya. Mbak lu biar tau nih ya. Gue mau ngomong kemarin nih. Nih besok habis lebaran gue mau hajatan. Doain biar jangan hujan. Biar tamu datang banyaknya. Ya. Kalau emak bisa hidup di cekek tuh buat ya bang. Kita butuh anak-anak yang soleh. Sekarang membentuk karakter anak kita. Enggak segampang balikin telapak tangan poh. Tantangan berat. Godaan berat. Kita kasih contoh dari ibu dan bapaknya. Kenapa? Sehebat-hebatnya emak. Luar biasa emak-emak. Emak paling hebat deh bang. Emak paling hebat. Emak. Dan macam-macam pokoknya emak. Satu emak bisa ngerawat sepuluh orang anak. Tapi sepuluh orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Berapa banyak anak pada sukses emaknya telantar ya pok. Padahal emak luar biasa. Satu emak ngerawat sepuluh orang anak. Hebat itu emak. Apa bapak kita gak hebat? Bapak kita lebih hebat lagi. Satu bapak bisa ngerawat empat emak. Buah langsung biangnya jerawat. Ini Masya Allah luar biasa ibu. Maka jangan kecil hati kita. Jangan pesimis. Ustaz anak saya gak bisa apa-apa. Belajar susah. Ekonomi susah. Doain. Anak kita perlu doa. Guru saya ngajarin ibu. Guru saya ngajarin. Anak badar disuruh sekolah. Susah banget. Belajar susah banget. Udah jangan pakai diomelin. Kata guru saya. Selalu kirimin pateha. Doain anak-anak kita. Kenapa? Karena orang tua. Doa ul walid liwaladihi kad doain nabi liummatihi. Doanya orang tua terhadap anak. Seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Diijabah, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Didik anak kita dengan pendidikan agama. Insya Allah pok. Kita kepengen meninggal dunia berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini pertama. Yang ketiga. Kewajiban orang tua apa? Kalau sudah dikasih nama yang cakep. Dididik dengan pendidikan agama. Anak kita diapain? Ayyuzawijahu. Kalau sudah ada usia cukup. Dinikahin. Dikawinkan. Maka kelar semua tanggung jawab dari orang tua. Buat anak-anak. Maka kita kepengen dari sekarang. Melalui walimatul khitan. Malam ini. Putra dari Bapak Andi Setiawan. Bapak komandan kita. Yakin pok. Doa-doa kita semua di hijabah. Kita hanya bisa mendoakan beliau putra. Yang bernama Ananda Sang Surya. Luar biasa. Doa kita cuma sekedar doain. Yang perlu diberubah karakternya. Yang bisa merubah. Tidak lain adalah ibu dan bapaknya. Kedepan mau jadi apa. Lihat bahkan arah kita. Masih kecil anak saya. Ustaz mainnya tembak-tembakan mulu. Jadi abri. Mungkin dulu Bapak Andi Setiawan. Masih kecil mainnya tembak-tembakan mulu. Sekarang jadi TNI. Alhamdulillah. Yang beriman ngerti agama. Anak saya dari masih kecil. Pak Ustaz mainnya kapal-kapalan mulu. Pilot kali. Ntar gedenya jadi pilot. Yang beriman. Ngerti agama. Anak saya lain dari yang lain. Pak Ustaz dari masih kecil. Korengan mulu. Dokter. 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 Insya Allah gede. Jadi dokter yang beriman. Ngerti agama. Kita pengen semua. Anak kita menjadi kurotu a'yun buat kita. Berguna bagi agama. Nusa dan bangsa. Terus. Ibu. Bapak. Semangat dalam mendidik anak-anak kita. Jangan kita pernah mengeluh. Orang tua dulu pernah ngomong. Ah gua jadi orang tua. Anak gua jangan sampai kaya gua. Itu orang tua dulu. Anak gua jangan sampai kaya gua. Gua udah bodoh. Kagak belajar. Tapi anak gua ngikut. Kagak belajar lagi. Jadi bodoh lagi enggak. Semua kita pasti. Allah kasih jalannya. Menuju. Mendidik anak. Supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Yang soleh. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Yuk kita baca pateha. Kita minta sama Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat. Panjang umur. Berkah. Anak-anak kita yang lagi dalam belajar. Ya Allah berikan kepahaman. Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak. Anak-anak kita jadi anak yang soleh. Dan usulihat. Dan kita minta kepada Allah. Para almarhumin. Walmarhumat orang-orang tua kita. Guru-guru keluarga terkhusus. Almarhumin. Para suahibul baik. Diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya. Menjadi rawdoh. Min riadil jinan. Dan kita doain. Orang-orang tua kita. Guru-guru kita yang masih hidup. Sehat selalu panjang umur. Guru kita. Allah berikan kekuatan. Kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat. Buat kita semua. Al-Fatihah. Tepuk usaha. Di depan rumah saya. Guru. Keizena Labidin. Ada 3.000 meter. Saya lagi bebasin. Ibu. Lagi saya cicil. Buat pondok pesantren. Insya Allah doain. Nah ibu beli madu ini. Sama aja udah. Mau nyumbangin sebagian harta ibu. Buat. Buat pembebasan lahan. Ya ada di sana. Ya di sana ada. Setannya. Ya udah banyak langganan ini. Alhamdulillah. Ayah Haji Romai Rama. Buah luar biasa. Sebulan itu 30 liter. 37 liter. Mesen. Menurut saya. Alhamdulillah. Engkau terus juga. Bebe Haikal. Haja Cici Paramida. Terus. Kenurjana. Banyak teman-teman artis. Udah pada konsumsi. Udah pada langganan. Mpok silahkan beli yang punya duit. Bang. Silahkan beli yang kagak punya duit. Boleh minjem sama temannya. Ya kalau gak bawa duit. Minjem malu cincin. Boleh. Gelang boleh disana taruh di depan. Gak apa-apa ya po. Ya namanya orang ngajak ya. Dah. Ini aja. Barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Mudah-mudahan. Kita semua sehat selalu panjang umur. Berkas selalu. Dan senantiasa mendapat ridho. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doain juga Bapak Komandan. Ya. Komandan Andi Setiawan. Biar sehat selalu. Beserta istri dan keluarga. Berkah. Yang dikeluarkan harta. Acara malam hari ini. Syukuran. Saya yakin dibalas oleh Allah. Lebih dari apa yang dikeluarin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari kami. Mohon maaf. Izin. Banyak kekurangan. Banyak kesalahan. Akhir kalam. Wallahu'l mu'afiq. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.